Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami channel Baraya Motorservice channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di penyeranan ini pagi ini kita akan membahas tentang suara yang terdengung ya di bagian depan, jadi pas mesin nyala itu suaranya sangat keras kayak bearing house ya ini mobilnya Grand Vitara 2000cc kita akan coba nyalakan dulu mesinnya ini suaranya sangat kenceng ya nah seperti ini suaranya sangat jelas dan untuk mengeteksi sumber suara kita harus merambah lubang water.com sama bagian yang visualisional dan bagian yang kulih-kulih karena kalau misalkan ada yang laus ini ada getaran berasak di bagian water.com kalau misalkan ada water.com kebetulan ini ada water.com dan getarannya sangat keras harus dicipta rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata.com kita pulih water pomnya dulu sebelum pan belnya kita buka untuk buat pulih water pom disini ada baut 10 ya 4 biji disini ini yang harus kita buka duluan nanti baru pan belnya dicopot dari setelan ini ya dari otomatis tensioner pan belnya kita puluh ring jadi kalau kita buka sebelum pan belnya kita buka jadi ini boleh water pomnya nggak harus kita tahan karena ada tekanan dari pan bel boleh lagi saya? hah? boleh lagi saya? ayo lalu kita tekan ya pulih tensioner ini pakai kunci 14 batang ke bagian bawah untuk melepas pan belnya seperti ini ya nah ini sangat jelas ya ada sedikit oblak ke bagian water pom dan pas kita putar pulihnya pasar nah disini ada baut 10 terus baut 12 untuk membukai 12 kita puluh kita puluh sok kita puluh sok titik untuk menonton hidup 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 selamat menikmati 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 nanti akan kita pasang dan kita tes dinyalakan suaranya hilang apa enggak ya proses pemasangan yang lainnya sama di kayak proses pembongkaran tadi ya untuk pemasangan baut-bautnya ini proses pemasangan sudah kelar dan akan kita tesnya sini sekarang soalnya halus ya jadi suara kasar yang sangat mengganggu terjadi di bagian waterpom dan kita sudah menghentinya tadi sudah kita jelaskan juga apa saja yang harus dibongkar dan yang harus dilakukan terima kasih banyak sudah setiap konten yang sama kami dengan bermanfaat dan berguna ya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh